Event Musabakotilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di kota rengat ke Bupaten Indra Giri Hulu resmi dibuka oleh pelaksana tugas Gubernur Riau Edy Natar Nasution didampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Inhu yang ditandai dengan menekan tombol sirini dan memukul beduk bersama. MTK tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan mulai tanggal 11 hingga 18 November 2023 ini diikuti oleh 758 orang Kori dan Kori Ah serta pendamping dari Kebupaten Kota se-Provinsi Riau. Dalam sembutannya PLT Gubernur Riau Haji Edy Natar Nasution SIP mengapresiasi Kabupaten Indra Giri Hulu dalam melaksanakan MTK ke-41 tingkat Provinsi Riau. PLT Guberi juga mengucapkan rasa bangga kepada seluruh masyarakat Inhu, Kafila dan Dewan Hakim serta panitia lainnya yang telah bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, Musabakotilawatil Quran ke-41 tingkat Provinsi Riau tahun ini kita selenggarakan di Kabupaten Indra Giri Hulu. Terpilihnya Kabupaten Indra Giri Hulu ini merupakan sebuah amanat yang telah disepakati bersama-sama untuk menyelenggarakan Musabakotilawatil Quran. Tentu kami serapu PLT Gubernur Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tuan Rumah, terkhusus kepada Ibu Bupati Rezita Meliani Yopi, Sarjana Ekonomi serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu yang telah bersungguh-sungguh mempersiapkan semuanya sehingga acara Musabakotilawatil Quran ke-41 tingkat Provinsi Riau ini dapat terselenggarah dengan sangat baik. Sementara itu, Bupati Indra Giri Hulu Rezita Meliani Yopi mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran dan kemeriahan malam pembukaan MTK di Kabupaten Indra Giri Hulu. Seraya berharap semua perlombaan dan kegiatan berjalan dengan lancar hingga malam penutupan nantinya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan juga LPTK Provinsi Riau yang telah menunjuk kembali ke Kabupaten Indra Giri Hulu sebagai Tuan Rumah pada perhelatan MTK ke-41 tingkat Provinsi Riau di tahun 2023 ini. Jika kita kembali mengingat ke belakang bahwa Kabupaten Indra Giri Hulu pernah sukses menjadi Tuan Rumah pada MTK tingkat Provinsi Riau di tahun 2011 di masa kepemimpinan Bapak Yopi Arianto. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang sama di Tepian Danau Raja. sebagai bentuk implementasi rasa syukur kami atas ditetapkannya Kabupaten Indra Giri Hulu sebagai Tuan Rumah pada MTK ke-41 tingkat Provinsi Riau ini kami implementasikan melalui koordinasi dan kolaborasi bersama jajaran pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk melakukan kesiapan baik teknis maupun non teknis karena bagi kami amanah untuk menyelenggarakan dan mensukseskan kegiatan akbar ini merupakan tanggung jawab yang besar dan Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita sebanyak 759 kafilah dari seluruh Kabupaten Kota seprovinsi Riau. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa sebagai upaya memberikan rasa nyaman dalam bekerja kami pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu bersama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan memfasilitasi dengan memberikan jaminan perlindungan sosial kepada perangkat kepanitiaan ofisial kafilah serta kepada 230 dewan hakim yang akan menjalankan tugasnya selama pelaksanaan MTK ini berlangsung Tim Liputan mengabarkan